Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di semesta blog Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat tagline di Wix teman-teman Nah teman-teman kita masuk aja dulu ke dashboard Wix kita Nanti saya akan jelaskan apa itu tagline ya teman-teman Ketika ada wix.com di google, nanti teman-teman masuk aja Kalau teman-teman sudah pernah masuk di browsernya, nanti teman-teman akan masuk secara otomatis Oke, nah teman-teman setelah masuk di dashboard Wix seperti ini Teman-teman langsung aja ke edit site Nah di edit site ini nanti kita akan diarahkan ke halaman penginitan dari website atau blog di Wix ya teman-teman Jadi teman-teman tunggu aja sebentar karena agak lama, biasanya agak lama sih teman-teman Nah oke teman-teman ini adalah halaman dari penginitan di Wix Jadi teman-teman disini saya belum membuat tagline dari contoh blog untuk semesta blog ini Nah jadi hari ini kita akan buat tagline-nya sesuai dengan apa yang kita inginkan Nah biasanya teman-teman tagline itu bisa dikatakan sebagai slogan maupun juga deskripsi dari keseluruhan dari blog kita Jadi bisa dikatakan secara singkatnya adalah tagline itu menjelaskan isi maupun tujuan dari blog kita Secara singkat Jadi ketika pengunjung lihat, pengunjung sudah tahu apa sih isi dari blog kita secara keseluruhan Jadi tagline itu bisa dikatakan penting untuk blog kita Nah untuk membuatnya di Wix teman-teman caranya gampang Teman-teman lihat tanda plus disini Nah teman-teman klik aja di tanda plus Klik add lalu teman-teman pilih text Nah di text ini teman-teman bisa pilih Yang mana teman-teman mau Ada contohnya teman-teman disini kira-kira seperti ini Ke bawah juga ada Nah oke Nah disini saya akan pilih add heading 2 ya teman-teman Lalu saya klik di add heading 2 Oke nah ini ya teman-teman heading 2 Nah yang ini teman-teman geser aja Tepat di bawah judul blog teman-teman Oke Nah biasanya teman-teman tagline itu berada di bawah judul dari blog kita Kenapa ada disitu? Karena akan langsung dilihat oleh pengunjung Dan lebih mudah dilihat oleh pengunjung dari blog kita Nah berikutnya teman-teman klik aja 2 kali di bagian kotak heading 2 ini Klik 2 kali Nanti akan ada keluar pengaturan seperti ini ya teman-teman Teman-teman ketikkan aja tagline yang teman-teman mau Misalnya blog yang membahas tentang blog Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman Nah setelah itu teman-teman juga bisa atur ukuran dari hurufnya disini Nah teman-teman bisa atur bisa lihat Teman-teman blok dulu disini Lalu teman-teman atur disini Ya Kira-kira kita bisa atur juga ukuran dari hurufnya Nah berikutnya adalah mengatur supaya lebih rapi ya teman-teman Teman-teman bisa geser aja seperti ini Ya geser seperti ini ke kiri ke kanan Bisa geser Kira-kira gini Nah misalnya agak lebih panjang ya teman-teman Biar hanya satu baris aja Ya misalnya begini Nah teman-teman atur aja supaya lebih bagus aja Oke Nah teman-teman setelah selesai seperti ini Teman-teman bisa preview disini Atau set juga disini Atau juga publish teman-teman Nah disini saya akan pilih publish aja ya teman-teman Langsung kita publish Disini Nah nanti akan loading seperti ini Tunggu aja teman-teman Oke setelah ini kita down Coba kita kembali ke dashboard kita Dan side action lalu kita lihat Tampilan dari blog kita yang sudah kita edit tadi Nah kira-kira begini ya teman-teman tampilannya Blog yang membahas tentang blog Ini adalah tagline kita Yang kebawah-kebawah adalah Beberapa yang sudah kita pernah bahas Di video sebelum-sebelumnya Oke Akhir-kiranya begini ya teman-teman Oke segitu aja dulu untuk hari ini teman-teman Jika kamu suka video ini Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini Terus dukung channel ini teman-teman Terima kasih teman-teman video ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman